terbit matahari jam 6 lebih bagus disiram karena hambun melengket disiram air lebih bagus ini merasakan nanti kangkung saya manis pakai organik sehat kangkung pakai organik rasanya rasanya manis rasanya manis ini bibitnya dari bapak juga nenek warga ini ini benar kalau agak berubah kalau pakai oreo itu daunnya tidak terlalu jernih kalau organik daunnya jernih-jernih iya dong jernih itu aku bingung kalau orang cantik jernih-jernih daunnya ini harus dikasih begini tidak boleh ditumbuk organik ini kalau sudah jekat begini sudah jadi tinggal disiram begitu ya tidak boleh ditumbuk harus pakai tangan ini ini dari mana kamu ambil dari Jawa semua itu Sulawesi dari Jawa semua dibawa ke sini tapi tenang tenang mas wakal betul Pak Desa ini rumputnya sembuh iya harus rumput masih kalori jernih-jernih 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 berarti disiramkan disiramkan kalau untuk padi disemprot Pak Desa bisa untuk padi juga iya di Jawa kebanyakan padi jernih-jernih jernih jernih masuk akal Nur yang tani itu iya memang masuk akal dia sering kesini kan teman tani saya juga dia nyontoh gitu iya bukan nyontoh dia katanya Nur saya sekarang pakai organik oh iya memang pakai begitu kok masuk akal kok saya betul berarti sampai coba dikasih taukan orang dari Jawa dari Jawa dari orang apa itu orang Jawa pokoknya di sana itu padinya coklatnya mericanya nyemprotnya pakai begini Pak Desa hmm begini ya iya pokoknya dia satu ikat begini tuh bisa untuk 5 liter disemprotkan tapi disaring iya nanti disaring pakai selambu itu ada saringannya tuh terus yang satunya itu apa ini yuk nanti kebanyakan kesini kalau lebih lama lebih bagus hmm iya tuh tuh orang coklat diremesnya begini iya iya nggak boleh ditumbuh harus diremes-remes begitu ya iya ini alam nanti kembali ke alam kembali ke alam lagi Pak Desa begitu diremes-remes lah Koyo iya ngeremesin sebarang pokoknya yang penting jauh ini yang nonton ini pokoknya ini saya nggak tahu ini apakah masuk akal tundak tapi Mas Rokin buktikan sendiri nih tanaman ini banyak itu bermacam-macam ini berarti sejak pakai ini sudah sudah nggak pakai sudah nggak pakai pupuk sekarang pakai ini saya siramkan berapa kali sehari dikasihnya ini pokoknya kita mulai tanam sampai panen Pak Desa tiga kali siram tiga kali siram pakai ini iya tidak tanpa pupuk-pupuk kimia iya tidak pakai pupuk sekarang beli ini sudah berapa hari apa ju ini ini sudah ada satu minggu yang lama saya pakai sudah habis ini sudah jadi ini dimakan anu tanaman yang saya siram ini rumus ini pokoknya ditonton saja teman-teman ya kalau masuk akal nanti coba praktekan disiramkan ini pakai gembor kalau bisa pakai Alcon itu iya nggak tahu bagaimana iya kita mau nggak percaya Mas Rokim memang memang hanya kalau dari tumbuh-tumbuhan memang bisa kita pakai untuk dipermentasi bisa hanya mungkin caranya Mas Rokim ini saya belum tahu juga apakah benar atau salah iya tapi dia menggunakan caranya sendiri dan diaplikasikan di tanamannya ini juga iya memang bayamnya ini saya lihat bersih 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 sekali bersih sekali bersih sekali ini baru ini bayam ini bisa dipanen satu minggu lagi tujuh hari lagi iya baru panennya saya dua kali nih kalau bayam kalau kakang satu kali maksudnya kan yang besar dulu sambil hmm semua nanti yang kecil-kecil yang dibawah dipanen lagi kecil-kecil yang yang ketinggalan itu dipupuk lagi dirawat lebih bagus lagi soalnya dia jarang-jarang lima refill lagi daunnya itu sudah dua kali tapi masih bagus lagi di ketiganya ini masih bisa dipanen lagi yang masih bisa untuk sayur-sayuran hmm bahkan kemarin ada yang ambil untuk dijual juga di pasar ini merenyutin itu berarti kurang modal ini bukan kurang modal maksudnya mengurangi biaya mengurangi biaya hanya saya suka pakai begini alami alami tidak mengandung kimia kalau pakai pupuk yang Korea TSP tuh coba dan ini enggak pakai pupuk ini 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 simple buatnya pokoknya rumput dimasukkan di air diremas-remas daun-daun sembarang ya betul lebih banyak daun lebih bagus bermacam-macam daun setelah airnya dipindah ke sana nanti pindah ke sini sudah cokelat ini sudah jadi tinggal disiramkan tinggal disiramkan satu kali gembor kasih berapa begini ini saja ya ini gue teori ini bener-bener kira ngerti tapi versi ini Mas Rokim ternyata diaplikasikan di sayurannya ya terbukti tapi di di Jawa di di Facebook ada di Facebook di YouTube-youtube banyak jepo Facebook 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 ya itu katanya itu kenapa kok Facebook tuh bayamnya ini anu bersih bersih betul itu kibar pesiram siram suri kemarin kayak apa daun aku tipis-tipis yang namanya kalau lebih bagus sebelum terbit matahari jam 6 lebih bagus disiram karena embun melengket disiram air lebih bagus enggak sih lebih bagus iya memang gitu kalau pagi belum terbit matahari belum melengket Hai kembunnya tembunnya masih ada disiram ya tuh ini sudah panen dua kali capat satu juta 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 ya modale bro modale bibitnya enggak sampai lima puluh ini bahasa sekitar empat empat puluh Hai lapornya cerakegit yo aku habis itu panen itu hari terus ini juga bekasnya kangkung tinggal canggung lagi pindah lagi Hai gitu ya sebegini yang penting dirawat merasakan kita panen betul itu terbukti ya sudah enggak kenapa enggak kerja tahu di sayur saja sudah cukup ini boleh ngomong bini kok ngono ketinggalan gelasnya jangan hidup dulu eh sembuh ombo hancur hancur lanjutnya bud lanjut-lanjut-lanjut Hai jadi harganya empat ribu teman-teman iya empat ribu teman-teman itu pun paling lebih jual itu sekitar lima ribu lagi kalau enggak enam ribu Hai pokoknya di Masrokim ini asli tanpa pupuk asli ini lor ini tanpa pupuk kimia ya ini Masrokim daun-daunan yang dipakai pupuknya tadi yang sudah dijelaskan beliau tadi ya 4.000 lor 4.000 udah jual sendiri masuk oleh 100 kira-kira lebih Pak Desa lebih dong ini bisa siap sedikit saja sudah berapa ikat pokoknya kalau satu kilo saya 120 ikat kadang apalagi ini tanu lebih satu kilo setengah Hai satu kilo sampai dapat kisaran 120 ikat itu kalau ikatannya kan beda-beda kalau agak kecil malah jadi banyak kalau besar dijualnya itu agak naik harganya kalau kecil ya mungkin 3.000 lah kan tahu juga kita ngomong cuman marah-marah jauhnya ha 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 Maksudnya senang sekali bicara mengotot itu Hai nanti selesainya sampai jam berapa ini nyambutmu cara ningun ndak cepat belas ini santai karena kita kan santai-santai kita ini kan bawahnya sore ya bawahnya sore jam kadang sampai sore dibeli orang di rumah ya di rumah Hai berarti kalau dibeli orang enggak ke pasar kalau dibeli orang saya separuh bawa separuh kalau beli dibawa sendiri kan lebih banyak untungnya Pak Pak Disa iya iya memang hanya ndak dikasih Bagaimana tetangga siapa yang sering beli kakak saya terus itu kakakmu Sopo Roman Roman ya terus Ono yang perdagang di pasar Korem terus selamat ya 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 itu kadang bibit-bibit Hai mau enggak dikasih juga enggak enak tonggol ya ya bibit-bibit bedanya berapa kalau dengan di kalau bibit diminta 30.000 cuma beda ya beda seribu iya 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 kalau lebih banyak lagi utuhnya Pak desa saat jual sama penjual sayur keliling hanya ini nantikan diambil lagi sama palele kalau aduk pedagang sayur lah bisa lagi dioper lagi yang penjual jual sayur keliling berarti harga sekarang sayur bagus ya bagus wuhh gara-gara ada tambang morosi ini Pak desa semenjak tambang morosi berarti dampaknya apa juga tambang morosi sayur pada lari ke sana semua Pak desa tapi wong kok mengeluh tambang morosi jadi banyak mengeluhnya karena orang Cina yang kerja di sana tapi penjual sayur seneng terus bayam kemarin panen harga berapa harga Rp6.000 sah jual satu ikat satu ikatnya itu penas ikatnya ke kecil ikatnya hasil semangat ini 6.000 tak ambil saya kasihkan itu yang dagang di pasar terus yang dijual dagang di pasar dia jual Rp8.000 saya tahu sendiri Pak gitu yang di pasar dia jual Rp8.000 itu laporan yang saya mau ikati ini untuk Bapak nanti di rumah belakai ya ini juga jangan ojok kakek Bapak satu-satu ini merasakan nanti kangkung saya manis masuk pakai organik sehat pbkangkung pakai organik rasanya organik ini rasanya manis rasanya manis ini ini bibitnya dari Bapak saya juga hehehe 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 Nenek warga ini ya penal nggak rugi ini gim ini yang tambah untuk saya ini bukan yang tanam ini yang anu yang tanam ini yang nggak rugi ya ngasih ini ya malah saya senang sekali kok nanti dikasih lagi nanti bayam eh nanti maksudnya masih mau dikasih bibit lagi nanti tenang iya ini tanamnya dulu waktu musim hujan deras sekali ini nanti yang paling bagus karau jajara-jajara ini bayam saya jiri-jiri masih kecil jiri-jiri pupuk organik pupuk kandang daunnya ya biar nih firaman juga ini temen-temen kangkung yang masih kecil jadi nanti habis disitu ini panen Hai terus ini juga ada yang masih kecil ini berapa kilo ini satu kilo game Hai itu satu kilo eh sana tiga bedeng yang panjang satu kilo Hai berarti dua kilo semua Hai jadi nyiramnya dari situ lho dengan dari sana Hai ini saya curiga yang di Hai bagi ini juga eh air apa rendaman Oh bukan Hai ini mas rogem ini luar biasa temen-temen pokoknya anti-anti mengeluhi temen-temen mas rogem Hai nah warganing ini kabih ya enak enggak sekarang ini yang hidupnya sudah agak maafan itu ngeluh bantuan terus yang diberada tapi casitok ini luar biasa lho Hai mengaku saya semua warga saya tahu malas pusing ini orangnya loh hai 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 ikutin mau gaya ponek keknot jangan bening keknot Pak dikirapit ada saya ki Hai orang buku oreo kok wes nih gak usah miku menjabut kangkung nih aku waktu mau ke soreng go sedih aku babut kok babut kok paling terung gulut Hai tetep banyak sampai kan santai-santai sih Iya aku yang sana kalau panen saya videokan lagi Kim saya pengen lihat nih bayamnya juga ini nanti ini bayamnya tuh nanti kita kalau di pasar ini itu hari enggak nanti ini kita lihat hasilnya bagaimana kan pakai pupuk organik pakai pupuk daun ini pakai pupuk daun masih satu kali lagi disiram ini habis itu dipanen gini seneng untuk masak ini wes kita Oh aku khawatir sayur saya pakai organik tidak mengandung kimia karena ada buktinya gitu alam kembali ke alam alam kembali ke alam alam kembali ke alam ya berarti alam menyediakan segalanya ya hanya manusia yang tidak memanfaatkannya betul itu itu alami pupuk enggak ada mengandung campuran tuh ini teman-teman pokoknya petani yang biar ngiluri Mas Rokim kueso bertani sejak kapan begini dari umur waktu juara satu itu antara kecamatan dulu juara satu apa juara satu apa juara satu pola pernah juara pernah makilik kecamatan kunda juara satu Masya Allah penalti keeper betul ini kapan waktu masih umur 13 Pak Desa umur 13 tahun Hai senggawas apa Oh siang melatih menggunuh yoh antara kecamatan yang nonton itu pak camat semua kan kita main antara kecamatan keeper keeper juara satu ada penalti lima tiga dulu dulu satu desa diambil dua satu saya diambil tiga subway dulu ya edit Ape terus itu disini siapa dulu tunggu-tunggu-tunggu-tunggu kayaknya dasuk itu paling yodasuk dasuk kayaknya dulu teman saya kuat lari dulu dasuk saya lomba lari enggak enggak bisa lomba dia kuat larinya enggak bisa lomba hai 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 jadi nanti panen bayamnya kita coba ke sini teman-teman kita lihat hasilnya itu enggak dipupuk apa-apa itu enggak dipakai orea itu teman-teman itu minumnya di sini tanpa gelas lor minumnya minum tanpa gelas Aduh Aduh hehehe lupa tadi wongomarek lho kok ngobongin nih biasa ceret barusan ini galon ini teman-teman subur memang ya untuk kangkungnya daunnya juga bersih ya iya bersih apik ya ini saya enggak enggak ngadi-ngadi teman-teman ya memang nyata nih Mas Rokim bilang enggak dipupuk apa-apa cuma tadi dipupuk pakai rendaman air daun-daunan dari alam menuju ke alam kembali ke alam hasilnya ini mulus daunnya lemes katanya sayurnya manis katanya enggak usah enggak usah dicuci nanti dicuci di rumah supaya jadi akarnya jadi kuat bertahan lama Ayo oke teman-teman ya ada yang mau tanya lagi nih nanti tolong nanti lagi penjelasannya nanti pembuktiannya di pupukmu itu ini mencanggul berapa hari ini ini mungkin minimal kalau jibut betul-betul satu hari enggak pernah di traktor ya cangkul ya cangkul aja dengan cari keringat sehat Hai mungun oke iya nah hai 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 ini jangan dulu dicanggul karena untuk bisa untuk ternak eh anunya eh rumput-rumput untuk bisa untuk ternak karena karena kan ada pupuknya bagi rumputnya ucuk betul-betul betul-betul pokok ewe bumbu sengetan nih pokoknya menetap dulu sayurmu itu apakah terbukti beragi oke teman-teman ya sampai disini dulu videonya jangan lupa like comment dan subscribe tetap dihubunginvriat channel ah itulah aktivitas Mas Rokim ya warga kusing orang guna kita gini tapi yang ngono nanti anu nilur ini pokoknya orang yang jarang minta bantuan pokoknya bukan jarangnya sudah enggak pernah minta bantuan ini Mas Rokim nilur ini luar biasa hidup seadanya sederhana tapi semangat kerjanya dan tidak eh sering-sering minta bantuan kayak orang-orang yang lain-lain itu ya Mas Rokim ini tetap support inforisa channel ya dan kita harus apa ada sedikit pelajaran ya bahwa beliau Mas Rokim nya ini walaupun memang hidupnya seber-serba sederhana tapi tiap tahunnya itu berpikir untuk patungan kurban itu nilai plusnya lho Oke teman-teman ya sampai disini dulu jangan lupa like comment dan subscribe tetap support tetap jangan lupa di-share dan yang belum subscribe di-subscribe yang enggak suka di-unsubscribe subscribe saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh